Intro Ya halo teman-teman, balik lagi dengan saya Muhammad Talif Nolpa sebagai host di konten keliling perusahaan Otobas sekarang saya sedang berada di salah satu PO terkenal di kota Bandung yaitu Trijaya Trans untuk itu kalau kalian sudah penasaran kita ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung ya yuk kita masuk ke dalam yuk selamat pagi bu bu saya mau minta izinmu ketemu Pak Radian bu ya kita izin dulu jadi sebelum ketemu ownernya kita harus izin dulu ke orang kantornya dulu yuk, terima kasih ya Ibu selamat pagi Pak Pak, saya Pak Pak maaf mengganggu waktunya nih Pak saya YouTuber, YouTuber biasa Pak baru mulai konten, membuat konten jadi konten saya itu keliling perusahaan Otobas Pak jadi saya rencananya mau keliling semua perusahaan Otobas di Indonesia mungkin episode awal-awal ini dimulai dari Trijaya Pak karena yang kita ketahui Trijaya ini unitnya baru-baru sehat-sehat dan bersih-bersih Pak saya mau tahu sejarah dari Trijaya dulu nih Pak boleh gak Pak? boleh, mungkin dimulai dari perkenalan dulu Pak oke, nama saya Radian saya disini sebagai owner dari Trijaya Trans kita berlokasi di kota Bandung sejarah awal-awal mulai Trijaya itu dimulai dari tahun 2005 2005 cuma pada saat itu kita tidak langsung seperti sekarang dalam artian kita bergerak di mobil kecil dulu jadi rentang mobil kecil waktu jaman 2005 itu ada yang namanya mobil prejom kan ya? tahu ya, sekarang populasinya memang sudah tidak ada dulu saya awal mulanya itu dari mobil prejom dulu mobil prejom, terus ada rejeki saya beli afivi Kang beli afivi kecil-kecilan lah dulu kecil-kecilan sambil saya trial dulu nih untuk kedepannya usaha di persewaan kendalannya seperti apa saya coba dari yang kecil waktu itu ada rejeki beli prejio dan makin lama kok kayaknya semakin menjanjikan menjanjikan, terus saya tambah unit tambah unit, emang gak sekaligus sih tapi apa, sedikit-sedikit terus saya tambah unit dan pada tahun, setahun kemudian kita beli unit unit bis medium bis medium kapasitas 31, nah kita beli bis medium kita coba jalankan dan ternyata untuk pada saat itu di bidang penyewaan kendaraan emang cukup menjanjikan aku menjanjikan ya aku menjanjikan lama-kelamaan terus kita tambah, kita tambah dan apa, dulu saya masih trial and error Kang beli unit, beli unit second kita reno perno masih saya lihat dulu lah ini perkembangan apa, perkembangan penyewaan bisnis seperti apa karena kan saya basic juga bukan dari apa, dari bisnis penyewaan kendaraan dulunya jadi saya terjun langsung, saya mengamati langsung, saya jual langsung jadi kalau untuk beli unit baru, mungkin saya masih belum berani jadi kita beli unit second, kita renovasi, kita apa, kita bagusin lah kita bagus-bagusin, terus saya ulang dan ya itu, lama-kelamaan kok kayaknya apa, gak ada kendala gitu itu orderan terus bagus, itu dengan unit yang, unit yang lama, unit second lah kita beli eh, pertama saya beli itu, unit second itu yang big bus, itu bekas, bekasnya AO Kang AO cuman waktu kita beli, kita beli, waduh, itu kondisinya sangat-sangat tidak layak untuk ditawarkan gitu kan dan saya baru tahu, ternyata untuk membangun bis kembali dari bis yang, istilahnya bis yang jelek gitu ya yang tidak layak kita sewakan, butuh modal yang lumayan besar gitu kan dan ya itu, itu salah satu modal pembelajaran saya untuk, apa, untuk tahu, oh ternyata, apa, dunia bis dan, apa, ya, apa, kalau kita merenovasi itu membutuhkan biaya yang lumayan besar itu, setelah, setelah, setelah berjalan, sekian, kira-kira setengah tahunan lah kira-kira setengah tahun, kita baru memberanikan untuk membeli unit baru oke kita beli unit baru, unit baru, dan mungkin sampai sekarang juga, apa, untuk peramajaan, kita pasti beli unit baru langsung beli unit baru ya jadi, apa, karena, karena, apa, yang dari awal kita merintis, ya, ternyata usaha ini cukup menjanjikan ya, kita jalanin terus sampai sekarang oke, itu, teman-teman, berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh para Dian kita tuh, kalau mau usaha di bisnis transportasi tuh awalnya harus lihat dulu pasar terus harus menganalisa ya, alurnya kemana nah, harus banyak mencoba biar kita bisa meraih kesuksesan ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak nah, Pak, saya mau nanya nih awal mula, kenapa Bapak mau bisnis transportasi gitu kalau saya dengar-dengar gitu ya, Bapak tuh dulu seorang tour leader, benar nggak Pak? ya, betul benar tour leader Pak? iya, betul luar biasa jadi begini, sebenarnya basic saya sangat jauh sekali kan? saya dulu belajar teknik elektro kan? oh, teknik elektro sampai saya itu berhasil dapat galar S2 di TB tapi, makanya jauh banget lah saya dulu lulus, kebetulan lulus di TB, ngambil elektro kok, jurusan, apa, jurusannya tuh harus kuat iya jurusan harus kuat dan sangat tidak, tidak ada korelasinya sama bidan saya sekarang Bapak wisatanya nah, cuman karena dulunya orang tua saya itu suka ngerangstur kan? oh suka ngerangstur dan ilmunya, ilmu itu tidak diturunan kepada anaknya gitu kan? iya, saya terus berkata, otodidak, belajar sendiri kan? belajar sendiri, ini gimana cara menghitung quotation gitu ya? cara menghitung jualan paketur gitu ya? saya belajar sendiri kan? otodidak, tidak belajar dari seseorang orang tua saya yang, bukan mengajarkan ya? jadi dulu itu cuman, nih kamu ada job kesini, bawa grupnya ya saya gitu ya bawa ke sini, yaudah saya cuman apa, cuman jadi kayak truder-truder gitu cuman ya itu, aduh, kok gak dikasih ilmunya gitu nah, saya dari situ belajar sendiri dan salah satu keinginan saya di usaha transport itu karena saya ada hobi saya ada hobi di otomotif dan gak tau ya, hobi saya itu dibilang aneh termasuk sama keluarga saya saya tuh senang ke bis, Kak seperti ini saya hobi, sobi sekali ngedanani bis gitu ya bahkan kalau misalnya saya bawa tur saya suka membayangkan, aduh kalau saya punya bis ya saya mau dendanani ini, mau dendanani itu dan hobi saya itu kebawah sampai sekarang mungkin sama teman-teman PO juga dibilang aneh ya karena kan tau sendiri ya mobil kita ini, apa semua unit yang dibos, kan pakai pelknya akuat kalau dihitung-hitung investasi untuk satu pelk aja itu udah berapa juta gitu kan nah, kenapa tapi gak tau ya ada kepuasan aja di saya kalau misalnya bis itu bagus saya senang gitu saya senang, saya puas gitu makanya orang-orang bilang kamu masih punya hobi yang aneh gitu kan jadi daripada mendanani mobil sendiri saya mau ingin mendanani bis kan dari mendanani bis ya saya pikir saya ingin bis kan kayaknya bagus sih gini-gini gitu ya ya itu jadi dari situ karena ada hobi ah jadi saya gak gak jadiin beban buat menjalani musuh seperti ini gitu loh karena saya senang kan saya senang saya senang saya senang apa di bidang otomotif terutama di perbisan perbisan ya jadi apa itu mungkin salah satu apa ya sampai sekarang itu saya bisa survive gitu karena saya ada hobi di situ ya udah saya senang saya jalanin oke itu teman-teman jadi dari awalnya berprofesi tour leader terus selama mungkin buat tour punya impian ingin punya bis juga beli bis dan mendandaninnya akhirnya jadi seorang owner perusahaan otobas itu kayak saya loh kayaknya saya 10 tahun lagi jadi owner perusahaan otobas amin 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 baik pak jadi dari mulai 2005 sampai sekarang 2020 kurang lebih 15 tahun ya pak sekarang sudah punya berapa unit sih totalnya terjadi ya total sih kita kurang lebih 30 unit kan 30 unit campur ya kan big bus medium jg elf ada mobil kecil juga ada mobil kecil juga ada mobil kecil itu kayak parca, innova, fpv ada dari mobil kecil sampai big bus ada ya kan baik sekarang nih kan tadi kurang lebih 30 unit Pak Radian punya itu gak alesan kepada customer kenapa customer harus memilih kerijaya ya kenapa saya pede jualan bis punya kita karena ya itu pertama karena bis kita update kan update update itu dalam artinya ya seri terbaru insya Allah kita punya seri terbaru terus yang kedua kita jaga pelayanan pelayanan kita kita ada training training berkala terhadap pengudi dan asisten gimana caranya untuk melayani tangguh dengan baik yang ketiga dari segi kebersihan kita jaga kebersihan kendaraan sebaik mungkin gitu supaya penumpang juga puas yang keempat itu maintenance yang maintenance dalam artian engine gitu terus AC kita perhatikan supaya tidak ada kendaraan di jalan oke itu empat poin utama tuh jadi yang pertama bisnya terupdate yang kedua ada training ya buat kru bis jadi kru bisa melayani serta dengan baik dan ramah ya yang ketiga tadi ada maintenance yang keempat tadi kebersihan kebersihan nah terkenal sekali ini Trijaya tuh unit bisnya semua peleknya cerah bersih herang gak tau gimana caranya itu baik Pak kalau fasilitasnya sendiri itu kan mungkin standarnya sama ya itu ada AC karaoke mungkin ya kursi recleaning kursi recleaning ada footrest seperti tadi apa lagi port USB ada ya port USB tapi ingat kalau di bis itu tidak boleh ngecas laptop bantai kamera dan juga power bank betul kan betul apalagi saya bingung gak ada bisnya paling kalau misalnya mau lihat unitnya kita bisa ke belakang nanti kita ke belakang ya Pak boleh bocorin dulu apa harganya mungkin dari L Love Medium sampai Big Bus kalau untuk harga sewa mobil ke sini dulu Kang kayak sejenis Avanza atau Innova untuk harian kita biasa memfasilitasi untuk tamu-tamu Kang tamu-tamu kita kebetulan untuk unit obligasi kita jarang sewakan ke orang dan tidak lepas kunci oke itu kita prioritaskan buat tamu-tamu ya mungkin tamu-tamu domestik atau tamu luar yang menggunakan bis kita mungkin ada satu keluarga yang pengen private private tour gitu ya private tour nah itu juga kita fasilitasi seperti itu Insya Allah kita ada dan untuk harga sewanya hitungan dalam kota untuk Innova itu harian di harga 700 kalau untuk Avanza FVP di 600 ribu Kang itu kalau untuk Elf sih dalam kota starting di harga 800 per hari kita ada Elf yang short Elf yang long untuk harga kita sesuaikan semakin nampak semakin besar kapasitas otomatis harganya juga makin mahal terus medium medium untuk medium dalam kota kita jual di 1,3 1,3 dalam kota ya untuk durasi 12 jam 12 jam dan untuk big bus untuk big bus kita dalam kota itu harga 2,4 2,4 model apapun model itu yang paling terendah ya tipe terendah kita sesuaikan nanti kalau tipenya makin baru dan apa yang terupdate otomatis harganya juga oke jadi itu yang tadi disebutkan harga-harga dalam kota Bandung ya penyewaan dalam kota Bandung kalau mau sewa luar kota Bandung merasakan kenyamanannya Trijaya Trans langsung saja hubungi para diandi nomor berapa pak? 0815 600 6620 0815 600 6620 atau nomornya saya disini nanti di edit ya biar oke baik pak mungkin sekarang ini kita cek unitnya aja ya pak nah untuk lihat-lihat unitnya akan muncul di video part 2 jadi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe yang belum like dan juga komen langsung komen jangan lupa nyalakan lonceng dan yang terakhir adalah share ke teman-teman lainnya siapa tau ada yang membutuhkan bis langsung saja ke Paradian ya pak baik sampai jumpa di part 2 jadi ada yang belum disebutkan tadi ya keunikan dari bis Bu Yeager DJ Trans yang satu ini ini dia anak muda jaman sekarang JDM style Harnard Harnard ya luar biasa sekali ini tidak hanya di mobil maksudnya di mobil kecil ibis pun sekarang pakai ala-ala JDM style terima kasih terima kasih